Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan channel Kemalai ya pas pensiunan Rempo Yang membahas segala macam masalah sehari-hari Kegiatan aku sebagai seorang pensiun Masa-masa, jalan-jalan, ke kebun Tapi kali ini kita akan ngomong-ngomong tentang kesehatan Jadi topik kita kali ini adalah tentang kesehatan Oke ini topik yang selalu menarik barangkali ya Karena dalam kehidupan sehari-hari sehat itu penting Kalau kita tidak sehat kita tidak bisa mengapain Makan juga tidak enak Mau jalan-jalan tidak sehat tidak enak ya Kalau mau jalan-jalan dalam keadaan tidak sehatan tidak enak ya Bagaimana kalau kita bahas tentang radang tenggorokan Mungkin teman-teman pernah mengalami radang tenggorokan Barangkali hampir semuanya pernah ya Dan kalau itu pada anak-anak Itu akan lebih ribet Karena mereka biasanya rewel Karena tidak bisa makan Habis itu badannya tidak enak Terutama mereka lapor tapi tidak bisa makan karena sakit menelan Seperti ini kira-kira tenggorokan yang normal ya Gambarnya seperti itu ya Warnanya muda Dan ini adalah tenggorokan yang lagi meradang Itu kelihatan punggularnya melebar Dan juga rada udum bengkak ya Secara umum penyebar radang tenggorokan itu bisa virus Bisa bakteri, bisa trauma, misalnya ketulangan Dan bisa juga karena alergi Mungkin ada yang pernah mengalami gini anaknya Habis makan ciki Redang tenggorokan Habis minum es Redang tenggorokan Atau makan apa gitu Atau kemana Redang tenggorokan ya Mungkin ada juga yang bilang Kalau aku Anakku gak masalah mau minum es Mau tengah malam Mau Pagi, siang, sore Minum es no problem Tapi ada juga yang bilang Anakku kalau makan es tungtung Atau es yang lewat-lewat Dia redang tenggorokan Tapi kalau Ini Kalau es yang mahal-mahal Enggak Susah tuh anakku maunya Seleranya tinggi Maunya es krim yang mahal-mahal Sebenarnya bukan begitu ya Jadi kita bahas dulu Apa aja Penyebab redang tenggorokan ya Kalau gejalaan temen-temen udah tau kan Biasanya kan Sakit menelan Utamanya adalah Sakit menelan Bisa disertai demam Bisa enggak Bisa disertai batuk, pilek Bisa enggak Bisa aja Cuma redang tenggorokan aja Bisa ya Jadi redang tenggorokan tuh Secara umum Penyebabnya adalah Infeksi Misalnya Infeksi virus Infeksi bakteri Tapi ada juga Karena alergi Mungkin alergi makanan Alergi minuman Dan kalau misalnya Sekarang kita bahas Utamanya tentang Alergi ya Tidak tahan Alergi itu artinya Tidak tahan sesuatu Kalau misalnya Orang awam Orang lain Makan itu Atau minum sesuatu Enggak apa-apa Tapi kalau untuk dia Jadi masalah ya Jadi ya ada keluhan tadi Anakku kalau makan Es lewat tuh Ada penggorokan Tapi kalau Es yang krim yang mahal-mahal Enggak gitu Itu kenapa sebenarnya Bukan anak-anak itu Mule Selera tinggi Dan sebagainya Karena dia Enggak ngerti juga Dia taunya dingin Manis Udah ya Tapi ada mereka Yang enggak tahan Enggak tahannya apa Kemungkinan Kalau enggak tahannya Misalnya karena dingin Tentu es kimia yang mahal Ya enggak tahan juga Ya kan Tapi sebenarnya Mereka enggak tahannya Akan zat kimia Zat kimia yang mana Yaitu zat kimia Misalnya Pemanis buatan Penyedak Pewarna Pewarna yang enggak direkomendasikan Dan lain-lain Biasanya itu Itu yang menimbulkan Itu juga dengan misalnya Ciki Ciki Kalau yang mereknya Ciki Beneran enggak apa-apa Tapi kalau yang murah-murah Anakku malah Radang Anakku malah jadi batuk-batuk Dan sebagainya Jadi ya itu Tetap itu tadi Jadi Zat kimia Tapi ada juga Karena dingin Asam minum dingin Dan yang tenggorokan Sebenarnya Apa yang terjadi Kalau misalnya mereka enggak tahan sesuatu Apa yang terjadi Sehingga timbul Datang tenggorokan Jadi kalau misalnya Kita enggak tahan sesuatu Misalnya kayak gini Digit nyamuk Orang lain Kalau digit nyamuk Digit aja bentolnya Tapi kalau ada orang Yang langsung buka Ya Ada juga orang makan sesuatu Misalnya udah enggak apa-apa Tapi ada juga bentol-bentol Ya itu Jadi semacam inflamasi Jadi kalau misalnya Dia minum dingin Atau misalnya Zat-zat kimia Yang dia enggak tahan Pemanis buatan Penyedap Pewarna Dan sebagainya Itu tenggorokannya itu Membengkak Ya Jadi Mungkin ada Klenjer disitu Membengkak ya Jadi kalau misalnya Sesuatu yang misalnya Seperti ini Awal segini-gini Kemudian membengkak Maka pori-pori Dari Mukosa Daerah situ Akan melebar Ya Jadi kalau misalnya Keruk begini Kemudian akan membengkak Jadi melebar Jadi lubang-lubangnya Melebar Itu daerah Di bagian tenggorokan Jadi sebenarnya Di tenggorokan itu Udah ada bakteri Bakteri yang komensal Artinya dia Nggak ngapa-ngapain Cuma nebeng aja disitu Kalau kondisi kita baik Aman Dia nggak masalah Nggak mengganas dia Nggak mengganggu Tapi begitu Kondisi menurun Misalnya Itu tenggorokannya bengkak Dan porinya melebar Ya Itu masuk dia Kedalam situ Begitu masuk itulah Dia mengganas Selagi dia Ngapa-ngapain Di luar aja Nggak masalah Sama kayak misalnya Kita luka Kalau kita luka Kalau misalnya Disini banyak bakteri Di kulit kita ini Banyak sehari-harinya Kita kemana-kemana Ada bakteri Aman aja kulit kita Tapi begitu Ada lecet sedikit Bisa infeksi Bisa bengkak Bisa bernana Dan sebagainya Begitu juga Di tenggorokannya Jadi kalau misalnya Aman-aman aja Nggak muat itu Bakterinya nggak bisa masuk Tapi begitu dia Membengkak Porinya melebar Masuk gitu Bakterinya Biasanya disitu Bakterinya kokus Misalnya ada Streptococcus Itu yang melakukan Infeksi Jadi kalau udah begitu Bengkak Dan bisa demam Bisa sakit menelan Dan sebagainya Mungkin awal-awal Cuman Sakit menelan aja Karena dia bengkak Tapi kemudian Lama-lama kok malah demam Sakitnya makin jadi Abis itu Susah menelannya Jadi itu karena Udah masuk bakterinya Jadi bukan segera Alergi aja Bakteri yang ada disitu Udah masuk Dan kita nggak bisa Anggap enteng Tentang bakteri Yang ditenggorokan ini Karena Bisa menimbulkan Penyakit yang lebih berat Misalnya Kalau ada situ Streptococcus Beta hemolyticus Misalnya jenisnya Seperti rantai Seperti rantai Itu berangkai-rangkai Bakteri Kokos itu bulat Bakterinya bulat-bulat Ini secara gambar umum aja Untuk pengetahuan aja Jadi nggak usah Celimet-celimet Jadi kalau misalnya Itu masuk ke tubuh kita Dari tenggorokan kita Itu reaksinya bisa Berat Jadi bisa menimbulkan Reaksi autoimun Bisa menimbulkan Payah ginjal Atau Gangguan ginjal Jadi bisa Kemana-mana Jadi kita nggak bisa Nganggap enteng Tentang bakteri Di tenggorokan Juga bisa Kadang-kadang Di gigi berlobang Dan sebagainya Bakteri itu Ngumpet Jadi Kembali ke persoalan tadi Jadi gimana Caranya Supaya Anak kita terhindar Dari hal semacam itu Anak biasanya sih Kalau Orang dewasa Kan udah bisa Udah bisa mengambil Sendiri Kesimpulan Kalau makan itu Nanti saya bongkak Tenggorokannya Tapi kalau anak kan nggak bisa Mereka maunya Yang suka-sukanya aja Lagi kalau Ciki Mereka bisa ke warung sendiri Beli sendiri Murah gitu ya Ini Ciki secara umum ya Bukan merek Ciki nih Maaf nih Pak B Ciki Kan kita kadang-kadang Udah Udah cemilan bulat-bulat gitu Udah namanya Ciki aja semua ya Kemudian Misalnya Es krim Aku bukan Mendiskreditkan Makanan Es tong-tong lewat Bukan Tapi memang ada yang nggak tahan Kita Dengan harga Segitu Mungkin mereka nggak bisa Kalau Bener-bener gula pasir Jadi maka mereka Pakai pemanis buatan Gitu ya Atau mungkin Pewarna Pewarna yang nggak diizinkan Misalnya Itu Bisa memiliki Reaksi Aku punya Punya Punakan lah ya Dia kalau makan Coklat Yang bermerek Yang branded Dia nggak apa-apa Tapi begitu dia makan Yang murah-muriah Yang seribu tiga Dan sebagainya Itu bentol-bentol Langsung gatol Jadi Kayak eksim Timbul eksim Gitu ya Jadi itu nggak bisa Bukan karena maunya dia Memang kondisinya seperti itu Anakku juga Kalau makan dulu Atau kecil Kalau permen Permennya bisa Cuma nano-nano Maaf aku ngebukin merek Karena itu Kayaknya Apa warnanya Nggak masalah ya Tapi kalau udah Macem-macem Warna-warni Ya udah Dia mulai Itu lama-lama Sesek ya Jadi Bagaimana usaha kita Misalnya Anak baru Mengeluh Nyeri Menelan Itu mungkin Sesepat mungkin Kita bisa Kumur-kumur Anaknya disuruh Kumur-kumur Air garam Anget ya Kita tahu bahwa Air garam itu Adalah antiseptik Jadi begitu Ada keluhan Atau mungkin Kita curiga nih Anaknya habis makan itu Yang dia nggak tahan Dia beli sendiri Atau dapat dari siapa Langsung suruh Kumur-kumur Air garam Anget Atau mungkin Betadine Ya Betadine Kumur Karena itu Bisa menghilangkan Sementara Bakteri yang ada Di tengurokan Ya Sekarang juga ada Tablet isep Yang Sifatnya antiseptik Jadi efeknya lokal Jadi mungkin Anak yang udah Bisa mengemut Emut-emut Itu bisa Obat itu Di emut-emut Ya Jadi itu Cara lain Mengatasinya Supaya Bakteri yang ada Di tengurokan itu Bisa cepat-cepat Dieliminir Sementara Tapi nanti mereka akan Tetang lagi ya Dari alam Dari mana Pokoknya Hampir selalu ada Bakteri di Tengurokan kita Jadi dulu Aku belajarnya Itu Tengurokan itu Seperti kebun binatang Katanya Jadi macam-macam Ada disitu Dan itu Menunggu Kondisi dan situasi Sehingga mereka Bisa masuk Ya Jadi Kalau sekedar Alergi aja Biasanya Anaknya Nggak demam Cuman Ngeluh Sakit Menelan Tapi lama-lama Itu tadi Dia bisa Kalau udah Masuk bakterinya Dia bisa demam Dia bisa Batuk Sekit menelan Malas makan Rewel Dan sebagainya Ya Jadi Kita harus bisa Observasi Anak kita Aku mau temukan anak Ya Karena memang sering Tengurokan itu anak Yang berat Orang dewasa Bisa cepat mengatasi Sendiri-sendiri Kalau anak-anak Kita ibunya Jadi Jadi risau Anaknya Nggak mau makan Dan sebagainya Jadi kita harus Lihat situasinya Jadi mungkin Dia nggak tahan Sesuatu Dan Kalau udah Kelihatan Dia Jadi Makan yang malas Atau mulai mengeluh Nggak enak Tengurokan Sebagainya Tindakan pertama kita Itu ya Jadi antiseptik dulu Kumur-kumur Agak ramanget Atau mungkin Betadim kumur Kalau dia ada bisa Ya Kumur-kumur Dibuang Kemudian ada juga Tablet isep Aku nggak mau Nyebutin merek Ya nanti Kira promo lagi ya Jadi ada Tablet isep Yang isinya tuh Antiseptik Kita bisa beli Di apotik Kemudian itu Di emot-emot Biasanya Sehari itu Bisa lima kali Tapi itu Nggak harus Satukir Kalau antibiotik kan Harus lima hari Ini nggak Misalnya udah Minum Dimut misalnya Satu hari aja Udah sembuh Udah Jadi nggak harus Nggak harus Sampai satu kir Gitu Nggak ya Jadi kira-kira Itu yang bisa Kipcerakan Dengan Radang tengkurokan Jadi teman-teman Mungkin bisa Mungkin bisa Melihat Observasi Anak kita Mungkin nggak Tahannya apa Ya mungkin Seperti saya bilang Tadi Zat kimia Apa dingin Apa debu Dan sebagainya Kalau debu Biasanya tuh Bersin ya Bersin awalnya Bisa juga Bersin Jadi Sedinya flu Jadi apa Bisa aja Akhirnya sesek Memang Nggak semua Anak Yang mempunyai Alergi atau Tidak tahan sesuatu Tapi Sepertinya Makin hari Makin banyak Makin banyak Yang mempunyai Alergi Mungkin karena Kehidupan sehari-hari Kita sekarang Banyak Zat-zat yang Adiktif Yang ditambahkan Mungkin ya Kayak itu tadi Jadi Pewarna Jadi warnanya bagus Atau Pemanis buatan Atau Penyedap Pengawet Dan sebagainya Jadi tubuhnya Nggak tahan Jadi memang Sebaiknya Makanan Atau minuman Atau Es-esan Itu Kita bikin sendiri aja Jadi kalau misalnya Anak kita Misalnya Nggak tahan Dengan Es-krim Apa yang lewat-lewat Bikin aja sendiri Ya Banyakkan caranya Di Youtube juga ada Youtube aku juga ada Jadi kita bisa Misalnya Buah Buah Yang dijus Kemudian dibekuin Kita kasih gula Gula asli Gula asli ya Nggak usah pakai pewarna Itu warna buahnya Juga udah lucu-lucu Kita bikin Es mambo Es krim Yang bisa di Korek-korek Dan sebagainya Ditambahin susu Jadi hal itu Akan Lebih sehat Jadi jangan Jangan males lah ya Itu sekarang juga mudah sih Blender Semuanya juga punya Freezer Semuanya juga Udah punya Daripada anak kita beli Yalah kan Kita bikin sendiri Bikin sendiri yang lucu-lucu Karena anak-anak Emang Nggak bisa dipisahkan Sepertinya ya Dengan es krim Dengan es-esan Dengan Cemilan-cemilan Jadi Ya bikin aja sendiri Lebih aman Yang kita tahu Anak kita Yang tahan yang mana Yang nggak tahan yang mana Ya Itu kira-kira Yang bisa aku sampaikan kali ini Semoga bermanfaat ya Semoga Kita akan selalu sehat Anak kita Anak cucu kita Aku cucu lah ya Anak cucu bisa Bertumbuh dengan baik Berkembang dengan baik Dan juga Akan lebih sayang Dan lebih Dekat sama orang tuanya Karena Makan makanan rumah Apalagi kalau bikin Rame-rame Pasti seru ya Bikin rame-rame Bikin es krim rame-rame Warnanya lucu-lucu Pakai kantong Atau Wadah yang lucu-lucu Pasti seru Oke teman-teman Semoga bermanfaat ya Semoga Menginspirasi Dan semoga Kita siap selalu Jangan lupa subscribe ya Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Kemudian Like And Jangan lupa di share Di share ke teman-teman Supaya informasi ini Bisa Lebih banyak Yang mengetahui Jadi kita akan Selalu membahas Hal-hal yang ringan-ringan aja Nggak usah yang beribet Tetapi diharapkan Bermanfaat Kalau teman-teman punya pertanyaan Silahkan ya Silahkan ajukan pertanyaannya Insya Allah Kita akan usahakan Menjawabnya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh